Saya prihatin dengan seorang pria dari Kalimantan Barat bernama Maman Suratman. Dia melalui videonya menantang saya duel sampai mati. Dia itu rupanya marah karena saya mengecam pembongkaran paksa Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Yang melakukannya Satpol PP berdasarkan instruksi dari Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Sintang. Buat saya dan saya rasa buat banyak orang lainnya, pembongkaran paksa rumah ibadat itu tidak bisa diterima. Pelarangan bagi umat beragama, apapun agamanya, untuk beribadat tidak bisa diterima. Pelarangan beribadat bagi umat beragama adalah sesuatu yang bertentangan dengan Undang Dasar 45 dan bahkan juga bertentangan dengan ajaran agama kita masing-masing. Saya mengatakan bahwa itu tidak bisa diterima dan harus dilawan. Dalam arti bahwa itu memang tidak bisa diterima. Nah, rupanya Pak Maman tidak bisa menerima pernyataan saya tersebut. Dia menduduh saya mengobok-ngobok Islam. Dia menduduh saya dengan sengaja berusaha mengecah belah umat Islam. Tapi terus serang Pak, kita semua harus membela hak orang untuk beribadat. Termasuk hak Bapak untuk beribadat sebagai Muslim. Bapak tidak bisa katakan bahwa orang Ahmadiyah salah, Bapak yang benar. Tidak bisa begitu. Negara ini menjamin hak orang Ahmadiyah untuk beribadat. Tidak ada larangan bagi mereka untuk beribadat. Jadi, marilah kita belah hak mereka untuk beribadat. Dan Bapak juga janganlah mengancam-ngancam seperti itu. Mengajak duel sampai mati. Itu adalah sebuah peninggalan abad kegelapan. Dalam sebuah masyarakat yang beradab. Kalau kita tidak sepakat, marilah kita berbicara. Marilah kita berdiskusi. Kita adu otak, bukan adu otot. Dan saya ingatkan Bapak itu sedang masuk ke sebuah wilayah yang bisa menyebabkan Bapak masuk ke dalam ancaman pidana penjara. Tapi baiklah, kita tidak usah perpanjang itu. Yang terpenting adalah kita bersama-sama bersepakat bahwa di Indonesia ini, hak orang untuk beribadat harus kita hormati. Harus sama-sama kita lindungi. Janganlah kita masuk menjadi orang-orang yang tidak beradab, yang biadab, dan membiarkan adanya penindasan terhadap hak orang untuk beribadat sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mempawah. Siap adu otak dan siap adu otot. Pada hari ini, Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022, saya, Maman Suratman, Budak Mempawah, dengan ini menyatakan sikap mendukung Surat Gubernur Kalimantan Barat dan Surat Bupati Sintang tentang pembongkaran bangunan milik Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang. Alasannya karena, satu, bahwa bangunan milik Ahmadiyah tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Yang kedua, bangunan milik Ahmadiyah tersebut berpotensi memiliki gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sintang. Yang kedua, adik Armando berbicara tentang toleransi perlu saya sampaikan dalam hal ini bahwa selama ini di Kalimantan Barat sangat toleran. Tidak ada lagi pertentangan terkait perbedaan agama, suku, ras, maupun antar golongan. Kecuali persoalan Ahmadiyah itu berbeda sendiri, adik Armando. Sebab Ahmadiyah itu bukanlah ajaran Islam. Bukanlah bagian dari Islam. Itu berdasarkan patwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atau otoritas untuk menentukan apakah itu aliran dalam Islam atau bukan. Paham kau, adik Armando? Yang ketiga, adik Armando terkait dengan videomu yang menyinggung saya dan mengatakan bahwa video saya sebelumnya masuk pada ranah pidana penjara. Maka kau dengar baik-baik, adik Armando. Ini saya, Maman Suratman. Budak mempawah. Jangankan masuk ranah pidana penjara. Masuk ranah kuburan pun saya berani. Paham kau? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi kawan. Jadi ada videonya di sini, adik Armando kita sudah dengarkan semuanya. Ya, videonya Pak Adik Armando ya. Kalau saya simak ini, ada dua poin di sini. Yang pertama, Pak Adik Armando ini seakan akan membela Ahmadiyah. Pertanyaannya, apakah Pak Adik Armando tahu itu apa? Apa itu Ahmadiyah? Yang kedua, di sini mengingatkan adanya ancaman pidana penjara. Ya, terkait pernyataan daripada Pak Maman. Nah, di sini juga Pak Maman sudah memberikan jawabannya yang tegaskan. Yang sudah kita dengarkan. Nah, saya juga herang. Saya kira di Indonesia ini kan agama yang diakui itu kan Islam. Kristen, Kristen ini dua, yaitu Katolik dan Protestan ya. Kemudian Hindu, Buddha, Kongu, Hucu, dan kepercayaan lainnya. Ini ada tujuh nih. Ada tujuh. Yang diakui di Indonesia. Nah, Ahmadiyah ini masuk mana? Apakah masuk Islam atau masuk kepercayaan lainnya? Karena saya sudah cari-cari informasi, katanya Ahmadiyah itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi yang terakhir. Sedangkan Islam yang saya pahami dan saya tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir jaman. Itu pemahaman Islam. Nah, Ahmadiyah ini masuk kategori mana? Apakah dia Islam atau kepercayaan lainnya? Kalau kepercayaan lainnya, oke, tidak ada masalah. Tapi kalau mau ngaku Islam, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Apalagi yang larang di sana pemerintah. Berarti kan pemerintah jauh lebih tahu apa efeknya kalau ini dibiarkan. Dan saya rasa toleransi umat beragama di Indonesia ini baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kumbhucu, kepercayaan lainnya tidak ada masalah. Nah, yang bermasalah ini Ahmadiyahnya yang dilarang. Yang larang pemerintah, negara, mu'i, ya, mu'i. Kecuali Ahmadiyah bukan Islam, mungkin tidak ramai kali. Tidak. Pertanyaannya, apakah Ahmadiyah mengaku Islam atau tidak? Ini harus diperjelas di hadapan publik. Ya, mudah-mudahan ada para ulama, para kiai, para tokoh agama ini bisa menjelaskan terkait keberadaan Ahmadiyah ini. Karena fatwanya, kalau kita dengar, ini mu'i sudah melarang. Pemerintah provinsi melarang. Pemerintah keupatnya melarang. Ya kan? Berarti adik Armando kan menantang pemerintah. Terus bagaimana? Ini terkait masalah aturan. Berbicara masalah hubungan manusia dengan manusia, nah kembali lagi, harus diperjelas Ahmadiyah itu Islam atau bukan. Kalau bukan Islam, dia masuk ke percayaan lainnya. Saya kira, bagi saya tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengakui Ahmadiyah adalah Islam, kemudian masih mengatakan bahwa masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad, nah inilah yang membuat beribut umat Islam. Ya, silakan saudaraku yang mau beri tanggapan, masukkan silakan. Cuma di sini saya berpesan agar hindari nada-nada yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, maki yang merendahkan dan meremehkan. Ya, semoga ini ada penjelasan yang lebih detail dari ulama terkait keberadaan Ahmadiyah ini. Seperti apa sebenarnya? Karena pasti masih banyak arah Indonesia yang tidak paham terkait masalah Ahmadiyah. Ya kan? Siapa nama Tuhannya, siapa nama Nabi-Nya, apa kitab-kitabnya, mungkin bisa lebih dijelaskan. Sehingga tidak ribut-ribut begini. Nah, saya lihat Ahmadiyah saja tidak rame-rame di perselakam begitu. malah ada Armando yang muncul terus. Tapi entahlah. Ini saja kawan. Baikkan videonya. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Merdeka NKRI Harga Mati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.